Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat yang mau komentar di dalam hati ya pake jaket kulit di Jakarta itu gerak Tapi yang penting gagah ya Karena buat yang wajah pas-pasan ini kita harus pintar-pintar menyiasati Berterima kasih akhirnya ada stand up komedi Indonesia ya Jadi ada kesempatan buat yang tidak bisa bernyanyi Buat yang wajah pas-pasan seperti saya bisa dikagumi oleh para perempuan Asep Swazi kan? Sebelum ada stand up video dia hanya berkutat di belakang IT Yang ngurusin kabel, perintahnya Sef-sef ini network sef Tapi setelah ada stand up komedi Asep banyak ruby ya sef ya Kita doakan semoga Asep punya pacar Sudah berapa minggu masuk TV? Oh kalau belum punya pacar kamu kalah sama ini sef Kenapa kuyak kuyak? Bukannya jelek tapi bisa dapet cewek ya Kuyak kuyak kayaknya dia hipnotis ceweknya neng ya Istriku kayaknya nama dia hipnotis Kalau anda bertanya-tanya kenapa kuyak kuyak wajahnya seperti itu Kau bisa laku di TV Acaranya juga gitu-gitu aja Itu saya yakin ketika dia presentasi Orang TV-nya pun di hipnotis Acara ini bagus Dalam hitungan ketiga anda akan menyetujui proposal saja ya Satu, dua, tiga Dan saya pun kena hipnotis Karena nonton terus Berarti acaranya bagus di mana sih? Bagus di mana? Tapi nonton terus kalau mau pincang channel Asafiro halajin ya Allah Semoga kita dilindungi dari hal-hal sedemikian Tapi ngomong-ngomong soal ganteng dan tidak cakep ya Kalau tidak Kalau saya ganteng pasti saya sudah bergelipang harta Main sinetron, stripping Sampai tipes ya Karena orang yang tidak ganteng itu Perlu ekstra Kerja keras gitu Mau pakai baju Kalau pakai baju biasa-biasanya Udah jelek bajunya begitu lagi Coba Christian Sugiono Ngomong sadel aja dia bilang Oh Christian Gak perlu effort lebih gitu ya Tapi orang-orang ganteng yang merasa ganteng di luar sana Jangan menghina kami yang wajahnya tidak ganteng Karena tanpa ada yang tidak ganteng Dan anda tidak akan terlihat ganteng Dan yang jelek silahkan salahkan yang ganteng Karena gara-gara ada orang ganteng kita dibilang jelek Gak ada air ya? Baru ganteng masuk ngomong lagi Tapi mau ngomong soal ganteng Kita harus membahas fenomena boy band ya Buat yang merasa wajahnya pas-pasan Berkumpulah bersama wajahnya pas-pasan juga Dan satu yang ganteng Pasti anda akan terlihat ganteng ya Coba perhatikan smash Kalau ditiling-tiling di zoom beberapa kali Itu tidak semua ganteng ya Nggak tahu cuma Morgan Efek rame-rame gitu Jadi kayak orang kalau berperumun Terlihat seperti berani Padahal kalau sendiri nggak berani gitu Itu smash kalau dipilih satu-satu Ah itu mah cuma foundation doang modalnya Oh yes, siapa bro Ada yang ngerti foundation Itu yang nampil-nampil itu Saya pernah melihat itu membuktikan dengan mata kepala sendiri Itu tidak ada TV, tidak ada apa itu Mereka di dempul pakai minyak Ah pakai foundation gitu Pernah kalau dibuka itu ada yang wajahnya kayak mamang-mamang juga Tapi kita jangan menyalahkan boybank Karena boybank itu ternyata sudah diatur oleh undang-undang pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Mau protes sebanyak Kalau girlbank ya apa mau dikata Karena cewek-cewek biasanya kalau udah kumpul lebih dari lima orang nari dan nyanyi ya Itu kalau kata film ADC gitu Jadi wajah Tapi nggak apa-apa kalau cewek masih bisa dinikmati Karena mereka setia dengan katanya girlbank Beneran girl Kalau boybank tidak boy juga Karena mereka tidak suka girl Tuh yang paling ngacung pasti tau gitu Momol Kamu juga kawe ya momol ya Saya curiga momol udah gini nih mataharinya Mata tahun Dari pertama kali kena kok ini orang tau banget ya soal homo ini Jangan-jangan dia homo juga Maaf-maaf yang homo saya bukan yang anti homo Saya takut gitu ya Itu pilihan kalian nggak apa-apa Tidak merugikan Sekali lagi kemerdekaan berserikat dan berkumpul Jadi yang homo kumpul aja sama yang homo jangan ya Tidak merugikan Tidak merugikan Saya tadi yang nonton film brokbek Kau orang maco apa Joko Boy Mata-mata Kau orang maco apa Joko Boy Kau kan iklan rokok itu kan lho Kau boy Dimana tapi gara-gara di brokbek dari belakang Mata-mata Jadi Jadi bukannya saya mendiskreditkan homo Maaf ya yang melambai-lambai Takut enak Coba Tiba-tiba Tau Eh dia mulai lukum peran coba kan ini gue beri Kayak gitu Eh Enak langsung ngetri aja Apa kalau kata Star Trek The place you Apa Where no one has ever gone before Matahari Tapi ini mah buat yang homo ya Saya mah Apa saya ini mencoba mengingatkan kembali gitu nah yang namanya manusia itu hidup kan mencari yang tidak punya nah kita sebagai lelaki sudah punya satu batang kenapa mencari lelaki di tempat orang lain pegang saja punya sendiri ngapain pegang punya orang lain sama juga kalau di perempuan kan beda bentuknya tuh astagfirullahaladzim ya Allah maaf ya nanti dikritik wah bisanya cuma ngomong jorok aja nih karena kan kita harus membicarakan sesuatu yang menjadi minat kita ya daripada saya ngomong jog-jog politik gak bodoh libiarin aja politik malah diomongin juga SBY tetap gendut kabinetnya maksudnya kabinetnya badannya mah gitu aja daripada saya ngomongin toilet tuh kasihan banyak lagi makan wah ini senang nih kalau gini apa cafe-cafe pada karena ini segmennya segmen menengah ke atas pada beli yang berdiri cuma FDC modal apa minuman pertama kalau ditanya sama waiter ya nanti mbak diawet-awet minumnya kan trik ke cafe tidak punya duit FDC Rp50.000 yaudah coca-cola disuruputnya sedikit-sedikit begitu udah setengah didiam ya biar airnya mencair penuh lagi kan begitu ditanya waiter masih ada yang berdiri nender ketahuan deh mbak tolong yang waiter-waiters-waiters yang berdiri-berdiri gak usah disamperin karena kalau punya duit pasti sudah duduk di meja eh ini saya pengalaman bukan mendiskreditkan anda saya begitu kalau ke cafe gak mau lah duduk disuruh takut disuruh papa beli kan saya gratis mulu kalau disini soalnya Alhamdulillah gue sih Allah mahadil modal speak meskipun wajah pas-pasan tapi gara-gara pergaulan saya bisa makan gratis sekali gratis stek Rp250.000 jangan disiasiakan tapi pesan saya buat orang-orang yang merasa wajahnya pas-pasan jangan sekali-kali pergi ke Haji Jeje ada yang tidak tahu Haji Jeje datang ke Manggarai di sebelah Vicky Sianepar Music Center ada pusat kecantikan internasional Haji Jeje yang tertawa eh yang tidak tahu berarti tidak tahu bahwa dulu di tahun 90-an di infotainment itu pada yang namanya fenomena Haji Jeje semua orang dipencet sama Haji Jeje setelah wajahnya jadi apa hidungnya jadi mancung dengan cara memencet-pencet tulang sehingga sehingga semua terlihat seperti Haji Jeje Haji Jeje ini sepertinya ingin menjalankan peran persatuan apa semuanya persatuan dan kesatuan berbeda-beda tetapi tetap satu wajah itu di pencet-pencet kalau Anda lihat contohnya kayak po antik itu saya pikir po antik itu datang ke Haji Jeje ciri-cirinya perhatikan deh di sini mau aman karena semua menengah ke atas sadar bahwa tidak perlu ke Haji Jeje mendingan ke dokter tompi wajahnya itu kalau lama-kelamaan itu seperti boneka monyet tufan kalau kata teori Darwin yang bilang manusia itu berevolusi teori evolusi itu bilang monyet jadi manusia kalau Haji Jeje membalikan teori itu dari manusia menjadi monyet astagfirullahaladzim sudah mengedek lagi mari kita sama-samakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya karena saya masuk Islam saya pasti masuk surga kata ustaz saya katanya yang Kristen segala ucapkan dari masyarakat sebelum dirazia EPI jangan siapa tahu loh sekarang apa cafe yang dirazia dua tahun lagi kata EP dirazia wah namanya John pasti Kristen dipaksa langsung masuk Islam tidak ada EPI kan coba dilihat ada yang celana yang ngatum atau anak fiksi sekarang suka keliru ya yang ngatum-ngatum itu antara dia remaja musola atau anak fiksi atau kalau kecil dikit pangrok coba ada 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 yang ngerasakan kalau yang yang apa oh Stanny biasanya oh Stanny gak Stanny hard rocker biasanya merah-merah gitu udah yang ngatum bajunya eh celananya warna kaki dilipet gitu apa mata kakinya kelihatan saya kelihatan mata kaki kalau pakai kalau mau ngambil wudhu oh astagfirullahaladzim ini bukan Islamisasi ya tapi di depan ada bagi-bagi indomie dari saya karena apa sih itu mitos dari mana ya mitos dari mana kenapa orang mau apa murah sekali harganya cuma satu bungkus indomie jadi Kristen gitu ya mitos itu kan coba bagaimana mau ngomong misionaris murah banget indomie nya mendingan pakai stack 250 ribu aduh capek ya ini tidak dikasih milum aduh ini mana bentuknya seperti ini salah satu salah satu contoh dominasi lelaki kenapa mikrofon tidak diciptakan seperti ini kue pasti lebih enak kamu ya kan wah nah kata yang homo dulu ngelendekin homo lu ngomong di depan kayak lagi ngapain itu juga kenapa kalau di pesawat kokpit kenapa nge-pussy pit silahkan kaum-kaum feminis perjuangkan itu itu sebabnya tidak ada pilot perempuan karena malu eh do you have a cock so you don't belong in cockpit maaf ya saya untung pacar saya tidak ada karena saya sering dikasih tahu kamu mau jangan omong jorok-jorok ya lelaki itu keras kepala ya karena punya kepalanya dua dan perempuan cerewet karena mulutnya ada dua dan keras kepala lelaki baru bisa dibungkam kalau sudah ada mulut perempuan semoga di kalau nanti di upload di youtube ibu saya tidak nonton kalau adek saya nonton jangan kasih tahu mamah ya des saya di rumah pendiem religius meskipun tinggal sholat doang coli masih jalan astagfirullahaladzim waktu kecil onani itu menyesal karena Tuhan ya saya suka ngetah aduh siksa neraka karena onani tapi enak kalau sekarang karena malu itu umur 30 masih onani tapi buat anda yang punya anak kalau anak anda lama-lama di kamar mandi dibiarin yang cowok ya tahu sama tahu aja selama dia tidak keluar terus ada gambar cowok wah ini bahaya tuh kalau anak-anak cowok terus orang ini melihat gambar cowok itu perlu di astagfirullahaladzim nanti udah kena jadi kayak mongol cowok normal mana yang pakai anting bling-bling cincin-cincinnya gede banget lagi saya pernah lihat dia pakai purse jalannya begini pakai kemeja bunga-bunga astagfirullahaladzim sudah Kristen homo pun lah lagi sudah Kristen homo pun lah lagi tadinya saya mau tambahin cincinnya juga lagi maaf ya seafood enak kok apa? Chinese food enak iPhone dibikin di Cina Airness juga Cina kalau gak ada Airness gak ada acara-acara begini saya terkutangan dua tahun lagi semua stand-up komedian Cina seperti juga sulap perhatikan sulap dari kogu zaya itu saya pernah bikin feature soal sulap itu dari apa-apa itu semua Cina karena cuma orang Cina yang punya duit banyak dan karena itu kita iri ya jadi terbuk tangan menurut orang Cina diluruskan lagi biar tidak ada perselisian antara kita saya cinta Indonesia cuma senang melalui orang Cina aja karena orang Sunda itu suka bercanda dan suka nangkering doang males orang Sunda itu gak kayak orang Cina orang Sunda itu bikin masakan aja cuma ngambil dari belakang rumah tanaman-tanaman dibersihin dikasih cabai dikit disebutlah itu lalap beda kayak orang Padang karena dia pandai berdagang itu segala macam dibikin dan Anda pernah bertanya-tanya kenapa ada teori yang bilang orang Padang itu bisa bawa masak bawa piring banyak begini itu karena orang Padang itu terkena pelit sekali angkut pokoknya dalam sekali jalan semua harus berangkut dan saking pelitnya orang Padang ada yang namanya teknologi rendang tahu rendang? itu satu masakan dibikin berjam-jam bisa dimakan berhari-hari saking melintir jadi kalau kita datang ke rumah makan Padang kita makan rendang itu bisa jadi sudah dimasak 2 minggu sebelumnya jadi kalau Anda bertanya-tanya kenapa suka mulas bukan karena cabainya karena udah kelamaan kalau orang Batak itu banyak taktik ya itu sebabnya banyak copet Batak ya dan kenapa banyak pengacara itu Batak belum ada air minum ya boleh minta sedikit haus sudah tidak dibayar sudah dikasih bimu oh dibayar ya? bagi hasil lagi-lagi meskipun penggagasnya orang Cina tapi sistemnya Syariah tahu Syariah kan bagi hasil semua rata saya ke diri rumah Syariah tapi ternyata tidak cukup dengan doa meskipun sudah sama Gusti Allah itu harus tetap kerja juga saya pikir kalau sudah Syariah ya Allah tinggal berdoa ini sudah sesuai di doa kamu kalau hadirkan 4 juta dalam saat kesimpulan sekali ya Allah itu mah MLM ya gak berkuang yang bekerja untuk Anda gimana caranya coba? Anda bertanya-tanya apa sistem MLM? saya punya downline banyak orang lain yang kerja saya yang berapa mendapatkan keuntungan itu apa passive income ya? itu menurut saya penjajahan ya kan orang lain yang kerja kita yang menerima hasil jadi tolong yang ikut MLM Anda sedang menjajah teman-teman Anda sama kayak babi ngepetnya? itu gak jelas coba bertanya-tanya dari mana duitnya sih? sama kayak babi ngepet itu dari mana duitnya? katanya kan teori babi ngepet itu pernah baca ada di Google jadi orang ada di Google penjelasan babi ngepet ternyata beneran? ada jadi orang kalau mau ikut babi ngepet bukan ikut dia pokoknya mau jadi babi ngepet tidak seperti jadi macan tinggal makan biskuat oh ya? sabar itu ternyata dia asal kata ngepet itu dari kata mepet-mepet digesek-gesekin gitu jadi babi ngepet setelah jadi babi dia tuh jalan-jalan ke rumah-rumah terus badannya si babinya tuh ngegesek-gesekin mepet ke tembok dan keluarlah duit itu dari mana lo kikanya ya? gesek-gesek-gesek-gesek jangan-jangan dia homo kayaknya? atau jangan-jangan para penumpang bus terangsway apa? basway itu dulunya babi ngepet karena senang ngegesek-gesekin mbak itu kan ngomong ngejerok lagi asabfirullahaladzim ya Allah ampunilah dosa-dosa saya masuklah Islam cita-cita saya jadi ustad bener dulu karena kayaknya kan seperti akri itu bisa ternyata jelut menuju ustad ngelawak dulu-ngelawak dulu terus orang sudah senang ngelawakan kita barulah menyebarkan si ar-islam ya Allah adek-adek-adek hallelujah ternyata yang bener adalah Kristen asabfirullahaladzim teseorang Tuhan Yesus wah bentar lagi di Youtube pada protes pada protes ayo mau pada protes kan jawabannya lo boleh tapi jangan ngomongin agama dong gak apa-apa gak apa-apa agama diomongin asal jangan yang pada ngomong tapi gak pada menjalankan agamanya masing-masing biar enak gitu jadi closingnya gue sebagai ustad cita-cita kakek dan nenek gue jadi tercapai akhirnya soleh banget bapak hotbah meskipun di cafe pada minum alkohol justru hotbah itu harus di tempat-tempat seperti ini jangan di masjid di masjid udah pada wirid rajin udah tau iya berbuat baiklah sholat lah iya emang kita sholat mulu disuruh sholat lagi emang kita ngapain selamain sholat terus dikasih tau sholat aja sholat lagi justru disini ya sholat nah saudara-saudara kalau yang berzinah pake nak kondom karena bahaya kalau kami mendadak itu repot ya kalau nikah itu jadi bukannya akhirnya yang dimasalahkan orang tua kalau anaknya tiba-tiba hamil repot ngurus gedung gak bisa itu 3 bulan kemudian baru punya gedung udah bisa punya gedung jadi pake ala kondom masuklah islam itu pasal excel dan jangan pergi ke club karena buang-buang duit mahal mabok gak inget lagi apa yang terjadi besoknya kan coba ayo gue skip gue skip gue skip gue enak banget bareng yang kaget banget ma gue skip keluar duit banyak-banyak kok lupa saya mah kalau keluar duit retusan rupu pengen inget setiap detiknya kalau mabok kan kami sabit aduh gue mabok habis ini gue kelanyeng-kelanyeng habis gitu gue nyinja wey jadi tolong lah berhenti mabok ya ini gue jadi ustad lagi sebentar gue lagi mencari closing yang enak dari tadi karena ini semua gak direcangain gitu dari tadi itu kalau saya ngomong astagfirullah ini trik buat yang jadi stand up comedian trik trik jadi kalau tadi seperti siapa tidak lupa saya lupa namanya tadi yang pakar ikan danar pakar ikan gue naik turun pompa kalau saya astagfirullahaladzim dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa saya dan anda kan seakan-akan lupa gitu bahwa saya sedang tidak inget apa-apa ini juga saya bingung mau ngomong apa sebetulnya yaudah kalau gitu saya ingin menutup ucapan apa di khotbah saya malam ini apa jadi khotbah ya yang sempurna itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan andra and the backbone sempurna salah kalau ustad bilang kesempurnaan hanya milik Allah andra and the backbone sadarlah kesempurnaan bukan milik anda tetapi milik Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tetapi cafe ini milik Amerika jadi meskipun saya ngomong-ngomong soal Islam tadi anda semua mendapatkan jajahan Amerika karena ini bayar ke Amerika jadi anda semua berpartisipasi dalam libar apa kapitalisme Amerika iya loh ini bayar wayati loh jadi jangan Tuhan Yesus soalnya soalnya kalo Gusti Allah gak pernah digambarin sempurna ini gitu wah biasanya anda kata satu haleluya sebentar lagi saya menjadi J.S. Wilson S. Oliven lagi asapirul azim tolong dekat itu enggak ya gak disator ya untung tidak ada front camera Kristen ampunin saya Tuhan Bapak keringetan itu itu kan jadi lupa lagi mau closing apa-apa tadi saya inget ini akibatnya tidak berlatih coba kalo yang orang-orang stand up kompastif pasti itu teorinya tidak benar harusnya begini begini ah saya udah tau ini harusnya tadi di closing begini kata Ernest tadi bener-bener bagus pancelannya disitu apa sih pancelannya saya tidak mengerti teori saya emang ngerti jaket ini gak ada gerah tapi ngomong-ngomong soal jaket saya ini apa eh dengan itu saya udah tau closingnya seperti apa sekarang jaket jaket kulit ini saya apa kan ini dari dompa jadi bukan semata-mata mengikuti budaya barat meskipun ingin terlihat keren ya tidak pengen jadi rockstar tidak bisa karena nyanyi fales dan nama soleh tidak enak diteriakan di panggung ini adalah mengikuti syariah islam karena anda tau sebentar lagi idul adha idul adha adalah yang namanya cerita nabi ibrahim yang tadinya mau menyempelih anaknya yang diganti jadi domba anda tau domba itu dari mana apa anda tau domba itu bisa diolah menjadi apa selain menjadi sate dikorbanan juga bisa menjadi jaket kulit jadi ini adalah sesuai syariah islam sodara-sodara mohon maaf atas segala kesalahan mohon maaf yang kristen yang homo yang cina karena kesempurnaan itu hanyalah milikusi Allah subhanahu wa ta'ala dan Andra in the backbone saya soleh solewon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih